Pada mulanya, single chair didesain untuk singgah sana raja dan para bangsawan di daerah negara Eropa. Arti dari single chair adalah kursi tunggal yang memiliki satu dudukan. Untuk menambahkan nyamanan, single chair diberi sandaran punggung dan terkadang sandaran tangan. Jika sebelumnya single chair dibuat sebagai hasil karya tangan, kini kursi tersebut dapat diproduksi secara masa. Bahan yang digunakan juga bervariasi seperti plastik atau logam. Semua fungsinya adalah sama. Sofa memang terdiri dari sofa dengan busa yang empuk, ada sofa 2 seater kemudian 1 seater. Kalau chair itu sendiri yang sifatnya individual. Jadi dia bisa digabungkan dengan sofa atau dengan furniture lain yang mempunyai dengan material kayu, sandaran kayu, kemudian dudukan busa, laki kayu, dan lainnya. Walaupun bench, dia sama fungsinya seperti sofa, hanya tanpa sandaran. Beberapa single chair berikut dapat kamu jadikan inspirasi pada penataan rumah kamu. Untuk taman semi outdoor atau teras, kamu dapat menggunakan kursi berikut. Rangka kursi yang terbuat dari besi dengan bentuk persegi dipadankan dengan bantalan garis berwarna memberikan kesan pop retro. Sedangkan sandaran tangan yang terbuat dari kayu merupakan sentuhan alami. Single chair selanjutnya berbentuk lingkaran yang menggunakan bahan rota. Dudukan yang berwarna sederhana dengan bantalan hias bermotif bunga memberikan kesan natural pada area teras. Single chair berikutnya juga dapat digunakan pada area taman. Bantalan yang berwarna sederhana memberikan unsur alam yang kuat. Apalagi terdapat single chair yang menggunakan rangka rotan dengan perpaduan besi. Jika musim hujan datang, bantalan pada kursi dapat dilepas. Sehingga tidak terkena basah air hujan. Selain itu juga terdapat single chair dengan material berupa kayu solid yang tahan terhadap perubahan kondisi cuaca. Perpaduan meja yang terbuat dari bahan besi menambah warna pada area taman. Ya untuk kursi taman memang kalau untuk area taman sifatnya harus lebih diperhatikan. Karena besi untuk menahan cuaca, hujan, panas itu harus mempunyai maintenance tersendiri. Ada beberapa produk yang kita pakai pertama menggunakan material sintetik, ada juga menggunakan rotan. Itu memang yang bisa diperhitungkan untuk aman di luar. Tiga buah single chair yang berbeda gaya ini selain dapat digunakan di area teras, dapat juga dijadikan pada area berkumpul atau living room. Single chair pertama memiliki gaya vintage yang khas dengan material besi sebagai rangka utama. Sedangkan untuk dudukan, sandaran punggung dan sandaran tangan menggunakan material kayu. Untuk single chair di tengah menggunakan material kayu dengan gaya yang lebih modern dengan finishing cat tukuk. Warna merah menjadikan kursi ini sebagai point of interest. Untuk single chair ketiga yang bergaya modern dan industrialis ini memiliki bentuk dan jumlah kaki kursi yang unik karena berjumlah tiga. Material besi yang rastik dan dudukan kayu membuat single chair berbeda. Single chair berikut memiliki bentuk yang terinspirasi oleh ceker ayam. Suatu daerah di Yogyakarta percaya jika menyantap ceker ayam akan menjadi orang yang pintar mencari uang. Kursi ini dapat digunakan sebagai area baca dan ruang favorit. Sandaran punggung dan dudukan yang terbuat dari bantalan dengan warna pastel ini terkesan warm dan nyaman saat diduduki. Single chair ini memiliki bentuk tidak biasa dipadukan dengan standing lamp yang berbentuk tidak biasa pula. Lampu ini memiliki bentuk yang terinspirasi dari tetes air yang mewakili simbol kehidupan dan berkah bagi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!